Yeeey! Mari kita sukseskan Rebuk Bos Yandu Desa Salpanya Salpanya Marah O Kepuka Pина Terima kasih Mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimana Sobat Sinebe? Seru dan lucu bukan? Beginilah suasana di pagi hari di depan kediaman kade selapajang kecamatan Kisoka. Memang ada yang unik saat staff dan kader bersama-sama ibu dan bapak kade selapajang menyambut program Derebet Posyandu yang akan dilaksanakan di desa selapajang. Tampil unik desa selapajang jelang dilaksanakannya Derebet Posyandu, pemerintahan desa selapajang mengelar kegiatan waro-waro yang cukup menyita perhatian warga. Setelah di briefing oleh Ketua TPPKK desa selapajang, rombongan waro-waro bersiap-siap untuk keliling kampung-kampung di desa selapajang, yang bertujuan untuk memberitahukan warga desa selapajang untuk datang ke tutik Posyandu terdekat yang telah disediakan oleh pemerintah desa selapajang. Dipimpin kade selapajang nurfakih, rombongan waro-waro bergerak menelusuri jalan dan menyapa warga desa, serta menghimbau untuk datang ke titik Posyandu di desa selapajang. Ketua TPPKK desa selapajang, rombongan waro-waro bergerak menelusuri jalan dan menyapa warga desa selapajang untuk waro-waro bergerak menelusuri jalan dan menyapa warga desa selapajang. Ini spontan saja kemarin saya sampaikan ke Bapak RT bagaimana kita supaya warga itu keluar dan mendengarkan apa yang kita umumkan itu. Makanya kita memberikan seperti Pak Pian supaya lucu-lucuan saja Pak, biar seru-seruan saja, biar warga itu keluar, apa sih ada apa di luar gitu. Kalau waro-waro kami baru kali ini Pak, karena kan ada titik Posyandu untuk waro-waro, tapi kalau setiap bulan kan kita ada Posyandu di desa, masing-masing desa kan ada. Tapi kalau untuk waro-waro karena ini untuk ada Gopo Posyandu, supaya kita mencapai sasaran yang kita harapkan lebih baik lagi sasaran ini. Saya berharap mudah-mudahan warga desa selapajang yang mempunyai bayi, balita, dan ibu hamil lebih semangat lagi untuk datang ke Posyandu untuk menimbang bayinya, mengukur bayinya, dari masa pertama hamil sampai melahirkan, sampai bayinya lahir, supaya kita tidak ada peningkatan lagi dalam stunting. Terima kasih sudah menonton tayangan kami hingga akhir, sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!